Terima kasih Terima kasih Pemirsa kembali lagi bersama Cakrawala Seperti yang saya janjikan tadi ada yang spesial karena Valentine Nah ini salah satu vokalis merangkap jadi OB mungkin dia enggak ya OB juga loh Apa itu? Temanya Pink karena Valentine Tambah cakep apa tambah cantik ini? Ini cakep lah Cakep kan Pemirsa Kalau cakep udah punya pasangan belum? Oh udah punya istri saya Oh istri ya? Istri yang mana? Istri saya Bukan istri orang lain ya? Kamu udah punya suami belum? Kok penasaran sih? Nah ini Pemirsa karena segmen kita pada kali ini sangat spesial Ini di samping kanan saya sudah ada Mas Adi Nah ini Mas Adi akan membaca mengenai peruntungan lewat Kartu Tarot edisi spesial Valentine Edisi Spesial Valentine biasanya yang jomblo-jomblo mungkin Nah yang jomblo Kalau jomblo-jomblo disini gimana? Jomblo disini tidak menjamin tidak jomblo di luar karena 100 meter dari rumah Bu Jangan Oh gitu itu prinsip yang mana itu? Yang ini ya? Kayak ini Karena edisi spesial Valentine kartunya juga spesial ya? Ada kartu Tarot Cinta Wah Tarot Cinta ini bedanya dengan Tarot lain seperti apa nih? Kalau Tarot Cinta lebih banyak satu kartu Biasanya kan setiap kartu Tarot ada 78 Oke Kalau Tarot Cinta ada 79 Wah kelebihan berarti ya? Wah spesial Ini untuk Anda Pemirsa juga bisa bergabung bersama kami Bisa langsung telepon ke line telepon interaktif kami di 031-7380-885 Sekali lagi di 031-7380-885 Monggo bisa langsung bertanya dengan Mas Adi disini mengenai peruntungan Anda khusus di edisi spesial Valentine kita Ini bisa sambil saya dibaca dulu dong Mas? Boleh Tentang apa ya? Tentang asmara deh Asmara ya? Kalau udah punya gimana? Hah? Kalau udah punya? Pura-pura gak punya gitu? Iya, Pura-pura gak punya gitu Gak, tapi lebih-lebih ke hubungannya sebenarnya Nah, boleh-boleh Tapi biar jangan sampai ada obstacle sih Jangan sampai ada halangan gitu aja sih Oh, betul Ini harus dikocok dulu ya? Ambil berapa? Silahkan dikocok dulu Mau dikocok dulu? Baiklah kakak Nah, ini berhubung gak jago ya pemirsa ya Udah? Eh, jatoh Tuh kan Ambil tiga kartu Ambil tiga Bentar Satu Dua Boleh gini aja Ngeri Wih, apaan nih? Ngeri-ngeri Oh, oh, oh Sebenarnya sih Kalau ngelihat dari hubungan Apa namanya Hubungan Asmara Jadi dengan keluarga Karena sudah punya pasangan Disini ada Queen of Nugget Apa itu? Queen of Pentacles Jadi Mungkin sih Karena Sudah berapa tahun sih Apa ini? Berumatangga Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun Sebenarnya sih masih Masih ada transformasi Jadi ada transisi Jadi antara masa Yang biasanya dulu sendiri Terus tiba-tiba Ada pasangan Ada partnernya gitu ya Mau tidak mau Memang harus Apa namanya Harus menyesuaikan Dan disini Ada Queen of Nugget Lebih ke Repustasinya Lebih ke Dirimu adalah orang yang Lebih banyak bekerja di luar Di luar Nah jadi Ya memang sih Kalau boleh dibilang Ada transformasi disini Lebih pada Silahkan berkomunikasi Berkomunikasi dalam artian Dibangun komunikasinya Dibangun bahwa sekarang Sudah tidak Apa namanya Loko yang berbeda Tapi jadi satu loko Dan satu rel Jadi harus adaptasi gitu ya Masa dia Cuma masalahnya Kalau dilihat dari sini sih Hubungan Hubungan Apa Hubungan Love life-nya Lebih banyak sih Masih belum-belum Belum blending Jadi masih-masih sendiri-sendiri Cuma nyesuaikan Ya mungkin-mungkin Karena masih dua tahun Dua tahun itu Ketika berumah tangga itu Waktu yang sangat Amat singkat sebetulnya Jadi perlu Apa namanya Perlu disel Menyesuaian lagi Dan perlu banyak Apa namanya Belajar dari Kedua belakian Jadi Masing-masing Saling Harus saling mengerti Harus saling Mana sih Kelebihan Yang harus Kekurangannya Harus ditutupi Dengan kelebihan Masing-masing Itu saja sih Wah ini Dibaca Mas Hadi Langsung Berasa banget ya Pemisah Apalagi untuk anda Yang ingin dibaca juga Dengan kartu tarot Mas Hadi Ini bisa langsung Menghubungi Ke 031-7380-885 Mas Jidid Lagunya yang romantis Itu juga romantis Banget loh Itu kok kayak Berkabung gitu Enggak Itu Dengerin itu Sambil makan coklat Terus ngeliatin bunga Buat yang jomblo Sambil nangis gitu ya Soalnya gak ada pasangan Kalau Mas Jidid Sendiri ini Kepingin dibaca apa ini Apa ya Mas Enaknya Dia gak ada yang bisa dibaca Ini aja deh Apa Harmonisan Romantisnya Saya sama istri Romantisnya pasangan Masih berlaku kan Masih anget-angetnya loh ini Udah berapa tahun Tidak terhitung ya Baru tiga tahun ya Baru tiga tahun Tapi senior juga ya Iya dong Saya disini kan senior Dari usia Dari usia apa dari apa Karena kejauhan ya Ternyata proses apa namanya Ternyata proses apa namanya Berpasangan tiga tahun itu Yang masing-masing tetap harus mencari sebenarnya Klopnya dimana Tidak sukanya itu dimana Jadi paling tidak di balancing lah Jadi selalu dalam tahap mencari dan mencari Dalam artinya bukan mencari kekurangan masing-masing ya Tapi Lebih pada mencari Mana sih yang sebenarnya lebih-lebih enak untuk apa namanya Di blending Atau karena faktor tiga tahun Walaupun kelihatannya sudah lama Tapi masih belum bisa blending itu Karena mas Didit sering ini Ini ninggalin gitu ya Tugas di luar gitu Jadi sebenarnya sih bisa diakalin sih Dengan-dengan komunikasi yang Apa ya quality time-nya Yang memang Kemat pulsa Jarang telpon Enggak Saya tuh video call-an saya Kalau lagi kerja apa sih video call Saya lebih sering banyak menemukan Mas Didit di salah satu mall itu Berpasangan loh Oh dengan Ya dengan pasangannya Oh kirain pemirsa ya Gue langsung gimana gitu Dan sebenarnya kalau boleh dibilang Karena disini ada four of road Jadi atau four of one Ya setiap hari sih buat dia adalah honeymoon sih Aku tuh beberapa kali ke mall gitu Mesti ketemunya sama Mas Adi Tapi aku sama istriku Dan aku selalu sendiri Mas Adi tuh gandengannya ada sih Kresek belanjaan Ya ini sih Mungkin pas tangan masih berlayar ya Jauh-jauh disana Tunggu daku pulang gitu ya Nah ini untuk pemirsa bisa langsung bergabung bersama kami Karena edisi spesial Valentine Kartunya pun juga beda ya Kartu tarot cinta Tapi tidak menutup kemungkinan Ketika para pemirsa Mungkin ingin dibacakan dengan kartu yang lain sih Gak ada masalah Tapi kalau secara general Nah ini Valentine tahun 2017 ini Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Apakah lebih banyak dinamikannya Atau pasang surutnya dalam kehidupan romantika begitu Sebenarnya sih paling-paling yang dari dulu sampai sekarang yang ada yaitu tadi Pro kontra pasti Yang jelas harga mawar selalu lebih mahal Banding-anding yang biasanya Terutama mawar merah dan mawar pink Harga coklat juga ini Jadi bisa jadi sekarang ada saingan harga cabai Buka stand dikayun ya Jual bunga tau jadi harganya ya Jadi mending kasih bunga mawar daripada cabai ya Karena lebih mahal gitu Oke baik Nah ini untuk Anda tentunya tips tadi dari Mas Adini Bisa memberikan solusi gitu Jangan kasih cabai Tapi kasih bunga aja karena lebih murah gitu Ternyata pasang surut Setiap tahun Dinamika kehidupan Tentunya dalam relation begitu Ini pasang surut begitu ya Mas ya Tapi yang paling-paling menimbulkan konflik ini Biasanya karena apa Oh sudah ada penelpon kita terima dulu Halo selamat pagi Selamat pagi Halo Halo selamat pagi Selamat pagi Ini kayaknya penelponnya takut Lihat Mas Didit ini ya Langsung ditutup gitu Jangan wajah serem dong Mas Didit Kayak apa ya muka saya Kayak pampirnya saking menakutkannya Untuk Anda pemirsa bisa langsung bergabung Di 031-7380-885 Sekali lagi di 031-7380-885 Halo 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 selamat pagi Selamat pagi Halo Cakrawala selamat pagi Selamat pagi Iya dengan ibu siapa di mana abu? Dengan Dini di Surabaya Baik silahkan oh mbak Dini ya Mau dibaca apa ini sama mas Adini disini? Cinta Cinta Baik Mbak Dini sudah punya pasangan? Belum ya? Baik Kartunya saya kocok nanti kalau mbak Dini Merasa cukup bilang stop ya Iya Oke sudah jelas mbak Dini ya Silahkan Mulai dari sekarang Mas Adi Stop Stop? Ambil tiga kartu mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini boleh dikecilkan volume Maaf biar gak feedback Televisinya Televisinya suaranya bisa dikecilkan atau dimatikan saja volumenya ya Iya Oke Kartu pertama mulai Stop Tiga ya mbak Dini ya Satu sudah kita dapat berikutnya Kartu kedua Stop Kartu ketiga Stop Top Usia berapa mbak Dini? Halo Iya Iya usia berapa mbak Dini? 40 40 Masih muda juga ya Masih muda Masa dia? Oke ini sudah kita Sudah 50 Sebenarnya mbak Dini kalau boleh dibilang sih Gak tahu kenapa sih mbak Dini lebih Lebih apa namanya Disini ada queen of road Ya kalau untuk urusan asmara sih Kalau melihat dari dua kartu berikutnya Masih belum ada Jadi gak tahu mbak Dini lebih-lebih menyibukkan diri ke pekerjaan sepertinya Jadi untuk urusan kesana Ya mohon maaf mungkin Ketika memang ingin berpasangan Ya kalau tidak mau Pikirin diri dulu deh Bagaimana cara mencintai diri dulu Agar orang lain pun juga Apa namanya Terimbas dengan Energi kepingin Apa cintanya mbak Mbak Dini juga Karena disini lebih-lebih banyak Hal-hal yang dipenuhi dengan urusan pekerjaan sebenarnya Oke jadi terlalu sibuk begitu Ya saking sibuknya mengurusi pekerjaan Sampai kadang-kadang dirinya sendiri Lupa bahwa diri sendiri juga perlu dicintai juga Bagaimana orang bisa tertarik dengan untuk mencintai kita Kalau kita sendiri tidak Membuka hati Membuka hati Begitu ya Dan mencoba untuk mencintai diri kita Ya bukan berarti harus ditenggelamkan dalam kesibukan untuk bekerja Boleh sih mungkin ada trauma di masa lalu Tapi seharusnya sudah waktunya move on Kalau memang ingin mendapatkan pasangan Karena disini lebih apa ya Memang lebih banyak dengan urusan materi Dengan urusan pekerjaan Oke Jadi ya sekali lagi sarannya adalah Cobalah membuka diri Dan tidak terlalu menyibukkan diri Di urusan pekerjaan Atau mungkin dengan pelarian begitu Bisa jadi mungkin itu tadi Itu tadi caranya move onnya Mbak Dini Dengan seperti itu Tapi ya akhirnya dampaknya Ke pribadinya sendiri akhirnya Jadi lupa mengabaikan orang di sekitarnya Kalau mungkin ada yang Berusaha mendekati Berusaha mendekati Oke Dan paling tidak itu tadi Jadi kalau memang ada luka di masa lalu Segera disembuhkan Dan segera memaafkan untuk diri sendiri Oke Jadi move on begitu Mbak Dini ya Gak perlu khawatir Karena ini kemungkinan ke depannya Mbak Dini bagaimana? Kedepannya sebenarnya masih ada Karena disini passionnya lumayan gitu ya juga Wah jadi masih banyak sekali peluang Dan orang-orang yang mengasihi Mbak Dini Sebenarnya ingin mendekati begitu Cuma tergantung dari Mbak Dini sendiri Untuk membuka hati dan menerima orang baru ini Begitu Yang terlalu sibuk Mbak Dini Tetap harus membuka hati Begitu karena sebenarnya banyak sekali Orang-orang yang mencintai Mengasihi dan ingin mengenal Lebih dekat dengan Mbak Dini Baik Bumirsa jangan kemana-mana Nanti kita akan kembali lagi Tentunya bersama Mas Adi dan juga Mas Didit Dengan membaca tarot-tarot Khusus edisi Valentine Tapi sebelumnya kita semua Dua pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati